Nathalie Holzer, ngaku ingin secepatnya nikah dengan Sule. Usai menjadi mu'alaf, kini hubungan antara Nathalie Holzer dan komedian Sule makin lengket saja. Ayah dari Rizky Febian itu bahkan menanyakan target menikah Nathalie Holzer. Sebelum Tancap Gas menanyakan pernikahan, Sule mula-mula menyinggung soal status Nathalie Holzer. Namun DJ mu'alaf itu tidak mengerti karena Sule menggunakan bahasa Sunda. Lantas apa tanggapan Nathalie Holzer terhadap pertanyaan Sule soal pernikahan? Yuk kita lihat penuturannya. Sule tanya status Nathalie Holzer Sebelum menuju topik pernikahan, Sule lebih dahulu menanyakan status Nathalie Holzer. Komedian berusia 43 tahun itu bertanya, Apakah Nathalie Holzer telah memiliki seorang kekasih? Namun perempuan yang akrab di Sapa Nate ini tidak langsung menjawab. Pasalnya Sule bertanya menggunakan bahasa Sunda. Belum ada lelaki yang sama kamu? Tanya Sule dalam bahasa Sunda. Dilansir dari YouTube Sule Channel dengan judul, Lucu banget sih kamu pada Jumat 25 September 2020. Single, jawab Nathalie Holzer setelah mengira-ngira dan mendapatkan bocoran dari kru Sule Channel. Memasang wajah bingung, pelantun Life of Party itu sempat diam sejenak. Ia hanya bisa menatap Sule yang terus bertanya dengan bahasa Sunda. Sampai akhirnya, Nathalie merasa risih dan menanyakan arti pertanyaan Sule. Apaan sih? Kebogo? Tanya balik Nathalie Holzer. Pacar? Pacar gak punya. Single aja. Kata Sule masih dengan bahasa Sunda. Yoi, jawab Nathalie yang sudah menyerah menduga-duga arti dari pertanyaan Sule. Mendengar tanggapan dari Nathalie Holzer, sahabat dari Andre Taulani ini langsung menyimpulkan jika perempuan cantik berusia 27 tahun itu masih sendiri. Hal ini dibenarkan oleh Nathalie. Yang menganggukkan kepalanya beberapa kali. Target nikah Nathalie Holzer Kini, Sule menanyakan target nikah dari mantan anggota band The Secret itu. Masih dalam bahasa Sunda, Nathalie Holzer harus berulang kali bertanya artinya kepada Sule. Setelah mendapatkan bocoran arti pertanyaan Sule, perempuan kelahiran 14 Desember 1992 ini langsung menjawab dengan santai. Tandas Nathalie Holzer Namun saat menjawab menggunakan bahasa Indonesia, Nathalie langsung ditegur oleh Sule. Pasalnya dalam video berdurasi 12 menit 28 detik itu harusnya menggunakan bahasa Sunda. Dengan bimbingan Sule, Nathalie bisa menjawab target nikahnya dalam bahasa Sunda. Suka gitu kamu mah, jangan gitu dong, jangan gitu. Suka ngelucu, kata pemilik akun at Nathalie Holzer dengan jumlah pengikut lebih dari 1 juta. Sule puji kecantikan Nathalie Holzer Setelah menggoda Nathalie dengan bahasa Sunda yang tidak dikuasainya, Sule kini memuji kecantikannya. Tentunya dengan bahasa Sunda. Namun ternyata Nathalie belum menangkap maksud dari duda dengan 4 anak itu. Ganteng nggak? Kamu cantik, kata Sule. Ganteng apaan? Kata Nathalie Holzer yang membuat Sule tertawa terbahak-bahak. Hubungan Sule dan Nathalie Holzer masih hangat diperbincangkan netizen Tanah Air. Apalagi muncul kabar jika Sule akan menikahi Nathalie Holzer yang sudah memeluk agama Islam. Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari keduanya mengenai isu pernikahan. Bagaimana harapan Anda?